Ibu Nda Aldila Jelita, Marjam Abdurrahman menangis minta maaf ke sang putri. Buntut geger kabar Indra Bekti dan Aldila Jelita rujuk, Marjam Abdurrahman muncul ke publik. Bukan untuk merayakan Indra Bekti dan Aldila Jelita rujuk, Marjam Abdurrahman justru menentang keputusan mereka. Pasalnya, Marjam Abdurrahman menyebut kesalahan Indra Bekti begitu besar sehingga dirinya tak bisa lagi menerima sang kresenter menjadi menantunya. Marjam Abdurrahman, Ibu Aldila Jelita menyesal sebut putrinya Zina dengan Indra Bekti. Sebab kini muncul isu jika alasan Aldila Jelita dan Indra Bekti rujuk karena hamil. Untuk itu kini Marjam mengaku menyesali ucapannya terdahulu yang sempat menuding putrinya Aldila Jelita berzina. Dia mengaku saat itu terbawa emosi ketika mendengar dugaan Aldila Jelita hamil lagi. Saya marah, bilang, Dila berzina, saya shock, ujar Marjam. Ibunda Aldila Jelita bantah putrinya mau diajak rujuk Indra Bekti karena hamil. Dia mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi. Selain itu, kondisi tubuh Aldila Jelita juga disebut lemah sehingga tidak memungkinkan untuk hamil lagi. Diketahui, sebelum rujuk dengan Bekti, Dila tinggal bersama sang ibu. Saat momen idul adha akhir bulan Juni lalu, Dila masih alami datang bulan, sehingga menurut Marjam tak mungkin putrinya sedang berbadan dua. Meski keduanya tidak mengakui sudah rujuk, namun pihak kantor urusan agama kebayoran baru, Jakarta Selatan membenarkan ada jadwal pernikahan Dila dan Bekti pada tanggal 25 Agustus lalu. Berpegang dari data tersebut, Marjam meyakini jika Dila dan Bekti sudah kembali berumah tangga. Ia juga menyayangkan aksi sahabat Bekti, Indi Barents yang ikut berbohong ke publik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!